Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat datang di ibadah online Kereja Maul Sharon Jabodetabek. Welcome home. Setiap kali kita datang ke hadirat Tuhan, menjadi sesuatu yang menggairahkan. Karena firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Demikian juga Anda dan saya, hari ini kita akan menerima kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Amen. Bapak-Ibu surah sekalian, kami ingin mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan komunitas rohani kami yang bernama Kone Group. Di dalam Kone Group, Anda didoakan. Di dalam Kone Group, Anda bertumbuh bersama dengan saudara seiman. Karena itu, hubungi segera nomor yang ada di layar Anda, sertakan nama, alamat, nomor HP, dan usia Anda. Maka tim pengembalaan kami akan segera memfollow up Anda bergabung bersama dengan Kone Group. Dan ini adalah minggu yang pertama, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan dengan sukacita, Anda bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada di layar Anda. Baik, mari kita persiapkan hati bersama-sama. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam dan menerima kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak mau gagal mulut kami, mengatakan syukur kami. Dalam hal kecil apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau baik ya Tuhan. Dalam hal besar, Engkau baik ya Tuhan. Engkau sungguh amat baik. Terima kasih Bapak. Kami persiapkan hati kami untuk memuji menyembahmu, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima urapan roh kudus ya Tuhan. Berarcalah dalam kehidupan kami, berkaryalah roh kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji? Allah mengatasi hidupnya. The year of Christ. Tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang terjadi tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, Bapak ku rindu selalu menyenangkanmu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembah kau, aku sembah kau, aku tuolgu. Ku sembah kau, ku sembah kau, aku sembah kau. Haleluya, terima kasih Tuhan Kau sungguh baik, kau sungguh baik bagi kami Haleluya, terima kasih Tuhan Kami bersyukur kepadamu sebab engkau baik Tuhan Bahasanya tuh selamanya, kasih setianya Haleluya, haleluya Kami bersyukur kepadamu Tuhan Hal yang hidup, hal yang mengasihi kami Haleluya, terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Haleluya, terima kasih Tuhan Kami bersyukur, terima kasih buat kebaikanmu Atas kami Tuhan Kasih setiamu Selalu baru rahmatmu atas kami Kami bersyukur Tuhan Kau baik, engkau baik Terima kasih Tuhan In you Jesus Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Katakan bersama-sama Kusembaga 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 Tuhan, tak dapat ku membalas kasihmu Ku sembahkan, ku sembahkan Bapak Ku rindu selalu menyenangkanmu Ku rindu selalu menyenangkanmu Ku rindu selalu menyenangkanmu Terima kasih Tuhan Kunaikan syukur padamu Yesus Ku sembah suju kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Kutinggikan, ku agungkan selamanya Kunaikan syukur padamu Yesus Ku sembah suju kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Segala puji syukur padamu Ku tinggikan, namamu selalu Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu Terpujilah, namamu Segala puji syukur padamu Segala puji syukur padamu Ku tinggikan, namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah, namamu Kunaikan syukur padamu Yesus Ku sembah suju kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Kutinggikan, ku agungkan selamanya Segala puji syukur padamu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Ku tinggikan, namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah, namamu segala Segala puji syukur padamu Ku tinggikan, namamu selalu Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu Terpujilah, namamu Terpujilah, namamu segala Terpujilah, namamu segala Terpujilah, namamu Terpujilah, namamu Terpujilah, namamu segala Namamu segala Namamu segala Terpujilah, namamu Terpujilah, namamu Terpujilah, namamu Terpujilah nama-Mu Tuhan Segala pujian hanya bagi nama-Mu Sembah kami bagi-Mu Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Haleluya, haleluya Sembah kami bagi-Mu Tuhan Sembah kami bagi-Mu Haleluya 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 Sekolah pujian hanya bagi namamu Tuhan Kami sembah kami puji namamu Kau yang layak di sembah Kau layak di sembah Hanya namamu Tuhan Hanya bagi-Mu Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan 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 yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang saya renungkan, saya baca berulang-ulang dan itu sangat relevan dalam kondisi kita hari ini. Kita mau belajar dari satu kitab, yaitu kitab Habakuk. Kita buka sama-sama di Habakuk. Pasal yang pertama, kitab Habakuk ini adalah kitab yang menurut saya sangat mewakili apa yang hari ini kita alami. Nabi Habakuk ini hidup 600 tahun atau kitab ini dicatat kira-kira 600 tahun sebelum Tuhan Yesus itu lahir. Jadi itu sudah lama sekali dan ternyata apa yang Habakuk ini sampaikan itu mewakili hatinya. Seringkali nabi itu ada untuk mewakili suara Tuhan kepada umat, tapi kitab yang satu ini berbeda. Habakuk ini menyampaikan suara hati umat kepada Tuhannya dan Tuhan menjawab. Apa yang Habakuk ini sampaikan di hadapan Tuhan? Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, ini adalah sebuah teriakan Nabi Habakuk pada waktu itu. Ya kenapa? Karena dia tidak suka dengan apa yang dia lihat. Saudara, waktu itu Nabi Yehuda ada dalam kondisi diberkati Tuhan. Namun yang terjadi adalah korupsi. Ada korupsi di sana-sini, penipuan. Sehingga ada banyak ketidakadilan terjadi. Sehingga apa yang dia lihat itu mengganggu. Terganggu, dan dia menyampaikan keluhannya itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku terganggu dengan apa yang aku lihat. Kenapa? Karena apa yang aku lihat ini berbeda dengan apa yang aku yakini. Dan dia berteriak seolah-olah dia berkata, Tuhan, aku sudah berdoa selama ini. Tapi tidak ada jawaban, tidak ada perubahan yang terjadi. Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar kata Habakuk di sini. Saudara, bukankah situasi yang hari ini kita hadapi? Banyak orang mungkin punya teriakan yang sama. Tuhan, aku sudah berdoa, tapi kenapa tidak ada perubahan? Kita bahkan kembali seperti tahun lalu dan bukan hanya kembali. Bagi saya, ini sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kita alami dari tahun lalu. Tuhan, kenapa seolah-olah Tuhan itu tidak menolong, tidak ada perubahan? Tuhan, apa yang saya suka dari Nabi Habakuk adalah Nabi ini, apa adanya di hadapan Tuhan. Nabi ini tidak sugar coating, kalau ngomong sama Tuhan itu tidak dibumbu-bumbui. Tapi apa adanya, dia teriak di hadapan Tuhan. Dia lakukan apapun untuk berusaha mempercayai. Karena apa yang dia lihat itu berbeda dengan apa yang dia yakini. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini, hidup kita ini bukan hidup yang mudah ditebak ceritanya. Tidak seperti film-film yang mungkin kita coba sering lihat. Ada pertama baik-baik, kemudian ada konflik, ada klimaks, kemudian konfliknya resolve, mengalami penyelesaian konflik dan happy ending. Tapi kehidupan kita ini seringkali tidak bisa ditebak seperti itu. Kehidupan kita, kita mungkin berpikir, aku kuliah, selesai kuliah, cari kerja, dapat kerjaan. Di kerjaan ada masalah, kita berdoa, kemudian masalah selesai, kita dapat promosi, happy ending kita langsung sharing di CG. Tapi kadang-kadang kehidupan tidak seperti itu. Kadang-kadang kita kehilangan pekerjaan, ada masalah, kita cari pekerjaan tidak dapat-dapat gitu ya. Bahkan kita dapat sebuah pekerjaan yang berbeda dengan latar belakang pendidikan yang kita yang cukup tinggi. Tapi dapat pekerjaan yang berbeda. Kemudian kita, apalagi di dalam pernikahan, kita menikah dengan impian yang luar biasa. Ternyata pernikahan itu kandas. Apalagi kehidupan kadang-kadang memberikan kita kejutan, kita merasa badan tidak enak. Kita ke dokter, tiba-tiba dokter memberikan kita fonis yang mengejutkan. Dokter bilang bahwa Anda punya kanker gitu ya. Itu kan pulang deh dokter, hidup tiba-tiba berubah. Harus menjalani kemo, kemudian sembuh, Anda mendapat mujizat, Anda happy, tiba-tiba kanker itu kembali lagi. Sudara, life kehidupan ini kadang-kadang tidak bisa kita tebak. Banyak cerita yang saya dengar gitu ya. Cerita-cerita yang, statement-statement yang sering saya dengar. Saya ini sudah jaga prokes loh, saya ini sudah menjaga jarak, sudah pakai masker dobel tiga gitu ya. Sampai sulit bernafas, saya sudah pakai baju berlapis-lapis misalnya gitu kan. Tapi kok saya tetap kena covid? Harusnya kan kalau saya lakukan ini saya gak akan kena, tapi kenapa ya gitu ya. Ada lagi, ada banyak cerita loh saya ini sudah jalankan isolasi, berapa hari, berapa minggu, sampai PCR negatif gitu ya. Orang tua saya atau orang yang kita kasih sudah negatif, tapi suddenly dipanggil Tuhan dan kita terkejut. Kita gak kurang berdoa, kita gak kurang berteriak sama Tuhan. Saudara, teriakan Nabi Habakuk waktu itu, dia berkata Tuhan, kenapa kau biarkan semua ini terjadi? Saudara, kalau Anda tanya apakah saya punya pertanyaan ini, saya punya pertanyaan ini. Tuhan, saya gak pernah seumur saya hidup, bahkan saya tanya orang tua saya, pernah gak orang tua saya yang pastinya hidup lebih lama gitu ya. Pernah gak di masa hidup itu mengalami kayak gini? Belum pernah, jadi beberapa generasi gak pernah ngalami yang seperti ini. Saudara, itu membuat kita bisa mempertanyakan Tuhan, Tuhan kenapa? Why? Why? Gitu ya Habakuk satu ayat yang ketiga belas, tulis disini. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan kau tidak dapat memandang kelaliman. Bukankah Tuhan itu suci, tapi mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat kianat itu dan engkau berdiam diri. Kita merasa Tuhan itu sepertinya diam, kita merasa sepertinya doa gak didengar, kita merasa sepertinya Tuhan di mana? Tuhan kau gak datang menolong. Teriakan itu berkata, Tuhan, where are you? Why? Why God? Obat, Tuhan sepertinya tidak peduli, kita berdoa tidak, kita merasa tidak didengar. Kita merasa sepertinya Tuhan tidak adil, aku sudah lakukan hal yang sebaik yang aku bisa lakukan, tapi kok masih aja kena? Kok aku mengalami ini? Orang-orang yang aku kasih, saya dengar ada teman saya, punya orang tua, dia lakukan semua yang dia bisa. Semua obat yang terbaik, plasma segala macam, semua sudah dia lakukan, tapi tetap meninggal. Saudara, why? Ini pertanyaan banyak orang, pertanyaan ahabaku 2600 tahun yang lalu. Ternyata terulang kembali di semua zaman, kita di dalam banyak situasi dalam kehidupan kita, kita bisa bertanya sama Tuhan-Tuhan. Mengapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Apakah itu jahat ketika kita mempertanyakan Tuhan? Apakah salah kalau kita ini komplain gitu ya, mengajukan keluhan sama Tuhan? Why? Saudara, kalau sudah baca di Alkitab, kitab Masmur itu berisi dengan banyak sekali ayat-ayat yang bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan, mengapa kau membiarkan aku di dalam himbitan musuh? Tuhan, kenapa kau tidur? Seolah-olah kau tidur. Saudara, ada waktunya kehidupan kita ini dalam kondisi yang baik. Di gereja, kita antusias, kita berdoa, doa kita dijawab, bahkan sesimpel doa, minta tempat parkir, tiba-tiba dapat tempat parkir. Kita ingin makan sesuatu, tiba-tiba ada teman kirim makanan, seperti yang kita minta. Tapi kemudian itu menjadi rutin, semuanya sepertinya biasa. Kemudian ada sesuatu yang terjadi, ada yang buruk terjadi. Kita sakit, mungkin orang kita kasih sakit gitu ya. Kita berdoa tapi gak kunjung sembuh. Orang tua kita atau bahkan mungkin nenek kita itu, kita berdoa karena dia sakit tapi malah meninggal. Saudara, di dalam perjalanan kekristenan kita, kehidupan itu bisa sangat mengejutkan. Dan di titik-titik ini, kita bisa mengalami yang namanya krisis kepercayaan atau krisis iman. Dan kita bertanya, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa hidupku yang tadinya baik sekarang menjadi tidak baik? Kenapa hari ini aku melihat banyak hal-hal yang buruk itu terjadi? Bukan hanya kepada orang yang kita anggap jahat, tapi juga kepada orang-orang yang baik. Orang-orang yang kita kasih. Saudara, kitab babakuk ini adalah kitab yang sangat jujur, tanpa basa-basi, apa adanya. Dan kitab babakuk yang pasal yang pertama ini adalah tentang pertanyaan menyampaikan kebingungan habakuk. Kenapa Tuhan? Kenapa? Apa yang dia rasakan? Dia merasa Tuhan gak mendengar doanya, dia merasa Tuhan gak peduli, dia merasa tidak ditolong, Tuhan dia merasa Tuhan diam dan sebagainya. Dia sampaikan semua dan dia berkata, Tuhan aku tahu engkau bisa melakukan sesuatu. Tapi aku gak tahu kenapa engkau tidak melakukannya. I don't understand. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita ini tidak mengerti. Ada banyak hal yang kita gak mengerti dan kita punya pertanyaan. Kitab ini mengajarkan. Yang pertama, saudara-saudara bisa sampaikan isi hati anda di hadapan Tuhan. Sampaikan, curahkan isi hati anda di hadapan Tuhan. Raja Daud, Yeremia dan banyak nabi-nabi yang lain, saudara, mereka menyampaikan keluhan mereka di hadapan Tuhan. Lebih baik anda marah, anda kecewa, anda sakit hati, tapi anda menyampaikan itu di hadapan Tuhan. Daripada anda kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya, when we don't understand, stay. Ketika kita tidak mengerti, jangan pergi. Tapi tinggallah dan sampaikan itu di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengerti, Tuhan bisa handle our feeling, Tuhan bisa mengatasi kejujuran dan perasaan kita. Ya, pertanyaan, why, kenapa Tuhan? Itu adalah reaksi yang kita semua, saya rasa hampir semua manusia pasti pernah menanyakannya. Seringkali orang bilang, jangan tanya emang apa. Bagaimana gak bisa tanya gitu ya, itu sesuatu yang respon, yang spontan. Kita akan tanya Tuhan kenapa, kenapa Tuhan izinkan ini, kenapa Tuhan gak lakukan sesuatu. Bahkan kalau saudara baca di kitab Habaku, Habaku ini tanya kenapa, Tuhan jawab. Tuhan jawab, oke aku gak diam, aku akan lakukan sesuatu. Tapi sesuatunya itu buat Habaku, loh kok itu, bukan itu yang aku mau gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan menjawab yang lain, dia tanya lagi sama Tuhan. Saudara, mengajukan pertanyaan sama Tuhan itu bukanlah sebuah penghinaan kepada Tuhan. Kita gak perlu malu, Anda gak perlu merasa bersalah, Anda merasa takut, merasa gimana gitu ya sama Tuhan. Tidak, just be yourself, jadilah diri Anda, apa yang Anda rasakan, curahkan itu di hadapan Tuhan. Mas Mur, pasal yang ke-73, kita buka sama-sama. Mas Mur, pasal yang ke-73, ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Ada titik-titik di dalam kehidupan kita, kita merasa, I don't understand, kenapa semua ini terjadi. Dan kita merasa bodoh sekali. Daud berkata, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara, when we don't understand, we stay. Ketika kita tidak mengerti, kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Kita sampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan. Setelah kita sampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan? Saudara, Tuhan mengajarkan kita melalui kitabah bakuk. Kita buka di habakuk dua pasal yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaian ku. Jadi setelah habakuk itu menyampaikan keluhannya. Dia berdiri di tempat pengintaiannya dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, ketika kita sudah sampaikan dekat Tuhan, apa yang menjadi isi hati kita. Posisikan diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Ya, kita boleh sampaikan. Tapi setelah kita sampaikan, saudara, posisikan kita itu bukan cuma meluapkan emosi. Tapi kita juga harus memposisikan diri untuk mendengar ketika kita berharap Tuhan lakukan sesuatu dan Tuhan tidak melakukannya. Beberapa orang meninggalkan Tuhan. Beberapa orang berhenti mempercayai Tuhan. Beberapa orang menjadi apatis. Saudara, no. Habakuk mengajarkan bahwa ketika dia menyampaikan isi hati yang depan Tuhan, setelah itu dia menempatkan diri, dia memposisikan diri di sebuah tempat di mana dia bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan mau berbicara kepada Anda. Saya percaya doa Anda itu didengar Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli. Ya, mungkin kadang Tuhan itu diam. Ya, ketika kita berusaha mendengar suara Tuhan, kita berusaha mendapat apa yang Tuhan mau jawab dari pengaduanku. Saudara, buka telinga Anda. Tuhan bisa jawab. Ya, tapi kadang-kadang jawaban Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan mau jawab. Namun kadang-kadang Tuhan itu juga bisa diam. Ya, ketika Tuhan diam, saudara. Tidak berarti Tuhan tidak mendengarkan. Jangan panik. Kadang-kadang ketika Tuhan diam, Tuhan itu sebenarnya memberikan kita kasih karunia. Kenapa? Kalau kita dikasih tahu, kita tambah stres. Ya, ada hal-hal yang kita tidak bisa handle, kita tidak bisa tampung. Tapi percayalah, bahkan ketika kita merasa Tuhan diam, Tuhan itu tidak berarti Tuhan tidak ada. Ketika Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada tetap bersama dengan Anda. Saudara, Rasul Paulus juga pernah berdoa. Tuhan, aku berdoa minta ambil duri dalam dagingku. Dia minta memohon kepada Tuhan sampai tiga kali. Tuhan jawab apa? No. Tuhan jawab tidak. Kasih karunia aku cukup untukmu. Ya, saudara. Dikatakan, aku akan memberikan engkau kekuatan untuk menjalani semua ini. Kadang-kadang kita ini, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan dan Tuhan jawab no. Atau sesuatu yang berbeda dari apa yang kita minta, saudara. Kita bisa melakukan apa? Kita bisa paksa Tuhan. Kita bisa mengintimidasi Tuhan gitu ya. Gimana cara mengintimidasi Tuhan? Tuhan, kalau engkau tidak melakukan ini, aku akan gitu kan. Atau sebaliknya, kita memberikan penawaran kepada Tuhan. Tuhan, lakukan ini, kalau engkau lakukan ini, aku akan. Atau kita bisa berikan list kebaikan kita. Tuhan, aku kan sudah lakukan A, lakukan B, lakukan C. Gitu ya, kalau Paulus mungkin dia bisa kasih aja daftar Tuhan. Aku ini sudah demi injil loh. Aku ini sudah dipukul sampai hampir mati. Sampai digigit ular, karam kapal. Gitu ya, dan sebagainya. Diadili masuk penjara. Masa aku minta ini diambil aja Tuhan, gak kasih. Saudara, Kadang-kadang kita gak pernah mengerti apa yang terbaik bagi diri kita. Kita melihat ini yang terbaik. Aku mau ini, buat aku ini yang terbaik. Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Katakan amin. Yang pasti posisikan diri kita itu untuk mendengar apa yang terbaik untuk diri kita. Jawaban apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita posisikan diri kita itu dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh. Kalaupun Tuhan belum berbicara, jangan panik. Stay close. Tetap dekat dengan Tuhan. Saya percaya, Anda akan tahu melalui pergumulan Anda, melalui firman Tuhan, melalui kotbah, melalui lagu, Tuhan akan berbicara kepada Anda. Anda akan tahu maksud Tuhan dari semua ini. Yang berikutnya apa? Habakkuk 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah pengelihatan itu, dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab pengelihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara yang ketiga, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Di sini dikatakan, nantikanlah itu. Apa yang dinantikan? Jadi ceritanya Nabi Habakkuk ini, setelah dia menyampaikan keluhannya sama Tuhan, dia menunggu jawaban Tuhan. Dan Tuhan jawab, kali ini Tuhan jawab, bukan apa yang dia tanyakan, tapi bagaimana dia menanggapi situasi yang dia alami. Tuhan jawab, tuliskan pengelihatan itu. Jadi rupanya Yaakub Habakkuk ini diberikan sebuah pengelihatan sama Tuhan, bahwa semua yang dia lihat itu, semua hal buruk yang dia lihat itu nanti akan ada kesudahannya. Saya mau amini apa yang Habakkuk terima dari Tuhan pada waktu itu. Saya percaya, saya percaya ini semua akan kita lalui bersama, dan kita akan lalui dengan penuh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya, tapi kita belum tahu itu kapan. Makanya firman Tuhan katakan, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang, dan tidak akan bertanggung. Saudara, kalau itu belum datang, Tuhan katakan nantikanlah. Nah karena kita enggak tahu masa penantian itu sekian berapa lama, Tuhan katakan tuliskanlah apa yang Anda terima dari Tuhan. Janji Tuhan, jawaban Tuhan, mungkin Anda dapat pengelihatan, pernyataan, sesuatu yang baik. Saudara-saudara perlu tulis, saudara perlu mungkin share ke orang lain. Di sini dikatakan supaya orang sambil lalu dapat membaca, supaya orang lain itu juga tahu apa yang kita terima dari Tuhan. Kenapa Tuhan itu suruh kayak gini? Karena kita enggak tahu berapa lama kita akan menunggu. Nah kalau lama, seringkali kita tuh bisa menyerah di tengah jalan, tapi ketika kita tuh punya sesuatu yang kita bisa pegang, sesuatu yang kita tuh terima dari Tuhan, sesuatu yang kita tulis, atau sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain, itu yang akan menguatkan kita, memberikan kita kekuatan selama masa-masa penantian. Saya percaya kita semua akan melewati semuanya ini. Situasi ini akan nanda ujungnya. Situasi ini akan berakhir. Ya berikutnya Habakkuk 2 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara yang keempat, pilihlah untuk percaya. Saudara, apa yang kita percayai menentukan kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Apa yang kita imani? Saya tanya apa yang Anda percayai? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu masih ada bersama dengan Anda? Ataukah Anda percaya bahwa Tuhan sudah meninggalkan Anda dan kehidupan Anda ini sudah akan menuju sesuatu yang buruk? Saudara, Tidak. Dikatakan orang benar itu hidup karena percayanya. Dan saya percaya orang benar itu percaya apa yang benar. Makanya dia dikatakan orang benar. Saudara, Saudara, kita tidak hidup dari apa yang kita lihat. Kita tidak hidup dari berita yang kita dengar. Kita tidak hidup dari apa yang kita lihat di depan mata kita. Kita hidup karena apa yang kita percaya tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Iman kita itu berdasar pada karakter dan kasih Tuhan. Karakter Tuhan, karakter Tuhan yang penuh dengan kasih, yang setia. Tidak peduli apa yang kita lihat. Tidak peduli apa yang kita baca. Tidak peduli berita apa yang kita dengar. Tidak peduli perasaan kita yang berkecamuk, naik turun sepanjang hari. Saudara sudah pasti punya pilihan, Anda bisa memilih untuk percaya. Bahkan ketika kita ragu, bahkan ketika kita takut. Ketika hati kita terluka dengan semua yang kita lihat dan dengar. Kita masih bisa percaya. Saudara, Masmur 56 ayat yang ketiga. Dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, siapa yang gak takut? Saya melewati masa-masa yang saya kena COVID dengan keluarga gitu ya. Saudara, takut gak? Saya manusia, saya juga masih punya khawatir, takut. Tapi di dalam ketakutan itu ternyata kita ini masih bisa percaya. Daud berkata, waktu aku takut. Kita bisa takut, tapi di dalam waktu kita takut. Daud berkata, aku ini percaya kepadamu. Ketika Anda ragu-ragu, ketika Anda khawatir, ketika Anda takut, ketika Anda gelisah. Saudara, Anda masih bisa punya pilihan untuk percaya. Dan Anda bisa percaya bahkan ketika Anda sedang takut. Apa yang kita percayai? Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu baik walaupun hidup sedang tidak baik. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi dasar laut. Saudara, ketika saya baca ayat ini, remanya berbeda bagi saya. Ini bicara tentang, Tuhan berbicara kasih garis, saya kasih garis dasar laut. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi dasar laut. Dasar laut itu berbicara kepada saya secara pribadi dan juga saya sampaikan kepada Anda hari ini. Ketika kehidupan kita sepertinya membawa kita sampai ke dasar laut. Dasar laut itu apa? Dasar laut itu adalah titik terendah. Di bumi ini titik terendah dimananya? Di dasar laut. Saudara, ketika kehidupan itu sepertinya membawa kita sampai ke titik terendah. Saudara, tahu gak di dalam titik terendah itu ada apa? Ada pengenalan akan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu tidak terletak di dalam gunung yang tinggi. Di tempat dimana kita happy, berjaya. Seolah-olah kita gak ada masalah, ada promosi. Kita mencapai apa yang kita mau. Keintiman dengan Tuhan, pengenalan yang dalam itu terletak di dalam tempat yang dalam. Yaitu di dalam dasar laut. Saudara, hari ini kalau ada orang-orang yang kau merasa bahwa aku hari ini ada di tempat yang terendah di hidupku. Aku kehilangan orang-orang yang aku kasih dalam sekejap. Saudara, Tuhan tidak meninggalkanmu. Di dalam dasar laut itu, di dalam tempat yang terendah itu, Tuhan ada di sana. Saya berdoa Anda mengalami sebuah pengalaman, sebuah pengenalan, sebuah keintiman yang Anda belum pernah alami sebelumnya. Dikatakan bumi akan penuh dengan pengetahuan, Anda akan penuh dengan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Di dalam dasar laut, di dalam dasar kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, Habakuk ini terganggu dengan situasinya. Dia bingung, dia sedih, dia marah. Dia merasa dikianati dan sebagainya. Mempertahankan, meragukan, takut. Mencoba bertahan. Sampai akhirnya, kalau saudara baca di sepanjang kitab Habakuk 1 dan Habakuk 2. Dia mengatakan banyak hal tentang situasinya. Tapi yang menarik, Habakuk mengakhiri pasal yang kedua dengan berkata, Tetapi Tuhan. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Kita baca. Tetapi Tuhan ada di dalam ba'itnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Itu berkata, kata tetapi Tuhan itu, ngomong kayak gini loh. Sekalipun semua dunia itu bergoncang. Tetapi Tuhan itu tetap ada di dalam ba'itnya yang kudus. Tuhan itu gak bergoyang. Sekalipun gunung-gunung beranjak. Tapi kasih setia Tuhan itu tidak bergoyang. Sekalipun bumi itu goncang. Tapi Tuhan tetap ada di dalam tahta. Tuhan tetap ada di ba'itnya. Tuhan gak pergi, Tuhan gak hilang. Tuhan gak ra'ib gitu ya. Tuhan tetap ada dan dia tidak bergoyang sikit pun. Apa yang dikatakan Habakuk ini? Habakuk sedang berkata bahwa di dalam kondisi yang serba tidak terkendali. Tuhan tetap pegang kendali, katakan amin. Tuhan tetap pegang kendali. Walaupun aku gak mengerti dengan apa yang terjadi. Walaupun segala yang terjadi tidak seperti yang saya mau gitu ya. Tapi kita bisa mengingatkan diri kita bahwa Tuhan. Tetapi Tuhan itu tetap ada di dalam ba'itnya yang kudus. Tuhan lebih besar dari kekacauan yang terjadi. Tuhan tetap Tuhan. Dan Tuhan adalah tetap Tuhan yang memerintah. Tuhan yang berdaulat. Saudara ada hal-hal di dalam kehidupan ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan sederhana. Saudara gak is oke untuk kita berkata bahwa aku gak suka ini. Aku gak suka situasi ini. Dan saya gak mengerti gitu ya. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali. Dan saya tahu Tuhan tahu yang terjadi dalam kehidupanku dan Tuhan peduli. Habaku pasal yang kedua diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu tetap ada di ba'itnya. Walaupun di luar ba'itnya, walaupun dunia bergoncang. Tapi Tuhan tetap bertata. Tuhan tetap ada di ba'itnya. Habaku berpindah dari mempertanyakan Tuhan. Menjadi mempercayai Tuhan. Habaku yang pertama dia mengukapkan semua pertanyaan keluhan. Komplain. Sebuah tahap dimana dia lalui dalam kehidupannya. Kehidupan kita juga sama. Hari ini kalau anda ada di dalam tahap mempertanyakan Tuhan. Wai, kenapa semua ini terjadi di dunia ini loh. Bukan cuma di negara kita. Di dunia ini. Ini ceritan banyak orang. Wai, God, kenapa? Saudara, saya menyelesaikan kotba ini mungkin cuma dalam waktu 40 menit. Namun dalam kehidupan kita mungkin gak semudah itu ya. Kita cepat dari tahap mempertanyakan Tuhan. Kita bisa mempercaya Tuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita punya, kita mengulang-ulang pertanyaan setiap hari muncul loh. Kita baca berita, why happening again? Kenapa terjadi lagi loh? Kok beritanya negatif lagi? Kita dengar sana saudara kanan kiri mengalami itu. Saudara, mungkin ada orang yang membutuhkan waktu untuk bertanya. Menantikan jawaban, bertanya lagi. Cari jawaban, bertanya lagi. Mengeluarkan isi hati kepada Tuhan. Tapi harapannya adalah satu titik. Saudara-saudara pindah dari tahap mempertanyakan Tuhan. Menjadi mempercayai Tuhan. Seperti Habakuk. Habakuk itu tahu apa yang hari ini engkau rasakan dalam hati anda. Ceritan-ceritan, pertanyaan-pertanyaan. Tapi Habakuk melalui itu. Dia mendapatkan jawaban. Dia menantikan itu terjadi. Sementara menantikan, mungkin bertanya lagi. Mungkin dia kemudian diam. Tapi satu titik. Dia pindah dari mempertanyakan Tuhan. Jadi mempercayai Tuhan. Saudara, hari ini saya mau mengajak anda. Di dalam situasi apapun yang anda hadapi. Mari kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengerti. Ketika segala sesuatu tidak bisa dijelaskan dengan sederhana. Ketika hati kita terluka. Entah karena kita kehilangan atau kita mendengar orang lain kehilangan. Saudara, hari ini kita tetap tinggal mendekat sama Tuhan. Jangan pergi kemana-mana. Jangan pergi menjauh dari Tuhan. Stay close, dekat dengan Tuhan. Sampaikan isi hati anda di hadapan Tuhan. Ya, pakailah masa-masa ini untuk mencari Tuhan. Curahkan isi hati anda. Ketika kita tidak mengerti, hati kita penuh pertanyaan. Jangan izinkan kekecewaan kita itu membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi izinkan pertanyaan kita atau ketidakmengertian kita itu malah membawa kita itu mendekat kepada Tuhan. Posisikan kita mendengar suara Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan. Nantikan, nantikan, nantikan. Supaya kita bisa punya kekuatan dalam menantikan. Kita share apa yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita belum dapat jawaban, jangan panik. Tetap berdiam diri. Ya, nantikan Tuhan. Saya percaya ini semua akan kita lewati. Dan yang terakhir, pilihlah untuk percaya. Apa yang kita percayai? Yang pertama, Tuhan itu baik ketika kehidupan sedang tidak baik. Kita tidak bisa menilai Tuhan. Kalau hidup kita baik, Tuhan baik. Kalau hidup kita tidak baik, Tuhan tidak baik. Tidak. Tuhan itu tetap baik dalam segala situasi kehidupan kita. Bahkan ketika hidup kita tidak baik. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang mutlak baik. Kita bisa pegang kebaikan Tuhan yang tidak berubah. Dikatakan memang Tuhan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasankah, kelaparankah, ketelanjangankah, ketidakmampuankah, penyakitkah, apapun. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak bisa tidak mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita dan Tuhan itu baik, walaupun hidup sedang tidak baik. Apa yang kita percayai? Tuhan tetap pegang kendali ketika hidup terasa tidak terkendali. Saudara, Tuhan tetap ada di baiknya. Tuhan tetap bertahta. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan adalah Tuhan yang tetap memerintah. Dan Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam semuanya itu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Amin. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tidak ada sesuatu kan terjadi. Tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah peduli. Saudara, lagu ini berkata. Tuhan itu peduli. Tuhan itu mengerti. Tidak ada satupun situasi yang hari ini kau hadapi. Yang di luar pengetahuan Tuhan. Saudara, kita manusia kita bisa bertanya kepada Tuhan. Why? Mengapa Tuhan? Kenapa? Karena kita bukan manusia yang mahat tahu. Tapi ada satu pribadi. Kalau saudara baca Yesus sendiri pernah teriak sama Bapak. Mengapa Tuhan? Saudara, Yesus adalah pribadi yang sempurna dalam segala sesuatu. Ketika dia memutuskan untuk mau naik ke atas kayu salib. Apakah Yesus gak tahu apa yang konsekuensi yang akan dia terima? Dia tahu. Makanya sebelum dia naik ke atas kayu salib. Dia dikatakan sampai keringatnya itu seperti darah. Keringatnya itu darah. Karena dia saking takutnya. Takut apa? Takut ditinggal Bapak. Karena dia tahu ketika dia naik ke atas kayu salib. Dia menanggung dosa manusia. Itu akan terpisah dengan Bapak. Karena Bapak gak bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Yesus tahu. Yesus tanya sama Tuhan. Mengapa itu? Bukannya gak tahu, saudara. Di dalam ketika Yesus itu mati di atas. Sebelum mati Yesus mati di kayu salib. Dia teriak. Bapakku, Bapakku. Mengapa kau meninggalkan aku? Saudara, ketika Yesus mengalaminya. Yesus gak tahan. Yesus gak tahan dengan pedihnya ditinggalkan. Makanya dia teriak. Bukan karena gak tahu. Tapi dia pedih. Seringkali pertanyaan mengapa itu tidak hanya lahir. Karena kita gak mengerti. Tapi karena ada sesuatu yang pedih. Ada sebuah sakit di dalam hati. Karena pedihnya. Yesus teriak. Bapakku, Bapakku. Mengapa kau meninggalkan aku? Saudara, Yesus tidak tahan dengan pedihnya ditinggalkan. Yesus tahan dengan sakitnya siksaan. Tapi Yesus tidak tahan dengan sakitnya perpisahan. Yesus berteriak di dalam kepedihannya. Hari ini izinkan saya memberikan Anda sebuah doa dan kekuatan. Bagi orang-orang yang, bagi Anda yang kehilangan orang-orang yang Anda kasih. Saudara, tahukah bahwa Yesus tahu perasaanmu? Yesus pernah mengalaminya. Yesus pernah melaluinya. Yesus dengan semua siksaan yang begitu rupa. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Seperti domba kelu dibawa ke pembantaian. Tapi yang satu yang dia tidak tahan. Perpisahan. Dia teriak sama Tuhan. Wai, kenapa Tuhan? Saudara, Tuhan itu tahu pedihnya perpisahan. Tuhan itu tahu sakitnya ditinggalkan. Hari ini dimanapun kau berada, kalau engkau mengalami kehilangan, Tuhan ada bersama dengan Anda. Tuhan berkata, aku tahu, aku mengerti apa yang engkau lalui. Saudara, izinkan hari ini dia memeluk Anda dimanapun engkau berada. Saya tahu ada banyak orang kehilangan keluarga yang dikasihnya. Saya tahu ada banyak berita setiap hari mendengar berita duka. Ada banyak orang berduka. Tuhan tahu rasa duka itu. Tuhan tahu rasa sakitnya. Saudara, hari ini izinkan Tuhan memeluk Anda. Anda tidak sendirian. Terutama bagi orang-orang yang kehilangan ayah, kehilangan suami, kehilangan seorang pelindung, seorang yang penyedia, seorang yang membela. Saya mau bacakan satu ayat bagi Anda. Di Masmur 69, 68 ayat yang kelima. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Tuhan menyebut dirinya sebagai Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Saudara, saya sendiri adalah anak yatim karena Bapak saya sudah tidak ada. Itulah 15 tahun, Bapak saya meninggalkan saya. Dan selama itu Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Hari ini dimanapun Anda berada, kesedian yang Anda alami. Saya setiap hari ketika saya dengar ada berita duka, hati saya ikut sedih. Saya berdoa bagi Anda, dimanapun Anda berada hari ini. Biar kekuatan Tuhan turun, penghiburan Tuhan turun, kasih karunia Tuhan turun. Anda akan melalui masa-masa ini tidak sendirian. Tuhan mengerti apa yang kau alami. Dan kau akan terus disertai Tuhan. Kau akan terus dilindungi, dibela, dipelihara. Engkau tidak pernah sendirian. Ada seorang pribadi yang mengasihimu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Katakan Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan sekali lagi, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Gimanapun kau berada hari ini, taruh tanganmu di dada. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umatmu yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, entah kami yang mengalami secara pribadi, atau kami yang masih berjuang, atau kami yang masih berusaha menjaga diri kami. Tuhan, Engkau ada untuk mereka. Berikan kami semua, Tuhan, perlindungan. Berikan kami semua kekuatan, ya Tuhan. Berikan kami penghiburan. Berikan kami iman yang baru untuk kami bisa mempercayai, Tuhan. Ketika kehidupan seperti ini tidak masuk akal. Ketika situasi sepertinya tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan, kami mau percaya. Kami mau belajar seperti Daud berkata, walaupun aku ini takut, tapi aku ini percaya kepada Tuhan. Bapak berdoa, melepaskan kekuatan yang baru. Penghiburan. Bapak berdoa khususnya bagi Anda yang hari ini, Engkau terpapar sakit, entah COVID maupun sakit yang lainnya. Taruh tanganmu dimanapun sakit itu berada. Hari ini aku melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima roti itu untuk anak. Roti itu untuk setiap orang yang percaya. Terima kesembuhanmu hari ini di dalam nama Yesus. Aku melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Hari ini aku akan menjadi sehat. Pulih total. Segala sakit penyakit pergi di dalam nama Yesus. Dari tubuh setiap orang-orang yang mendengarkan. Setiap hari ini pergi setiap sakit penyakit di dalam nama Yesus. Setiap orang yang mendengarkan jadilah sembuh. Jadilah pulih. Jadilah kuat kembali di dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada orang-orang di mana Engkau kehilangan orang-orang yang dikasih. Tuhan hamba berdoa. Dengan kami punya pribadi yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terimalah penghiburan. Terimalah kekuatan. Terimalah kasih yang sempurna dari Bapak itu sendiri. Tuhan hamba berdoa hari ini bagi orang-orang yang tidak terpapar COVID. Berikan pelindungan-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dalam kami menjalani kehidupan kami. Sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Dan bahkan kami bisa memberi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang hari ini masih bergumul dengan penyakitnya. Tuhan hamba berdoa berikan kami kasih sehingga kami bisa mengasihi mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat semua yang terjadi ini. Lewat semua pengalaman yang setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Tuhan kami minta pengenalan akan Engkau. Semua pengalaman ini ujungnya hamba berdoa satu ya Tuhan. Pengenalan yang dalam akan Tuhan. Sebuah pengenalan yang lebih dalam yang baru. Tentang siapa Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari angkat tangan dimanapun kau berada hari ini. Amba berdoa melepaskan berkat yang terbaik. Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu. Tuhan melindungimu. Melepaskan berkat Allah Bapak. Allah Putra dan Allah Ruh Kudus. Kau akan tetap menjadi biji matanya. Kau ada di dalam hatinya. Kau ada di dalam tangannya. Yang kau ada di dalam pikirannya. Jadilah tenang. Karena Tuhan mengasihimu. Timalah semua berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amen. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. selamat menikmati selamat menikmati